Tempat-tempat yang di jejaki tak kalah haji Tempat-tempat yang kita jejaki tak kalah haji dan kita kesini, 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 kesini Itu makam Ibrahim semua namanya Sekalian juga makamnya para Nabi dan Rasul Para orang yang dulu meranek haji yaitu makam-makamnya Dari kandang Jelaman di Mina, kemudian ke Arafah, ke Muzdalifah, balik ke Mina dan seterusnya Ini makam-makam Ibrahim Jadi manasik haji semuanya makam Ibrahim namanya Makanya makam Ibrahim ada dua Yang pertama maksudnya adalah tempat berdininya yang kita ketahui sekarang Yang kedua semua manasik ini disebut sebagai makam Ibrahim Pertanyaannya makam Ibrahim kuburannya dimana begitu kan Wallahu'ala Nah saya tidak tahu Ada yang berada ke riwayatnya Wallahu'ala Dan apa namanya Hal-hal seperti ini Apabila kita ketahui Berarti ini kelebihan Istilahnya rezeki dari Allah Kita tahu gitu kan Tapi kalau kita tidak tahu Ini ada hikmat dari Allah Ya coba kalau kita tahu gitu kan Maka orang-orang berponoh-ponoh nanti ke makam Ibrahim Bukan umroh lagi Bukan haji lagi mereka Ada tambahan Bukan umroh plus Turki Umroh plus makam Ibrahim Makanya ada hikmat yang pastinya Dan kita tidak diperantakan juga untuk nyari-nyari Makamnya Ibrahim Makam Sulaiman Makamnya Musa Dan seterusnya Ini Wallahu'ala Ya Wallahu'ala Saya tidak tahu Nah Saya kira cukup insyaAllah Ya nanti kita lanjut pada peran yang akan datang Dan besok hari Ahad pada Maghrib Kita ada pertemuan disini Dengan Syauta Ibn InsyaAllah Syarah Usul Salasa Yaitu Tiga landasan utama Mengenal Allah Mengenal agama Islam Dan mengenal Nabi Muhammad S.A.W Subhanallahum Habi-habi-habi-habi Asyadu'ala ilaha ila anda Astagfirullah Wattuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh